Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luca Marini jalani balapan terbaik di MotoGP Jerman Luca Marini memiliki satu kesempatan lagi untuk meraih poin di Repsol Honda Pertamanya sebelum jeda musim panas MotoGP Grand Prix Jerman sore ini Pengulangan posisi ke-15 di Saturde Sprint sudah cukup dalam hal itu Pembalap asal Italia itu meraih penghargaan tertinggi RC215V untuk pertama kalinya Dalam balapan 15 lap tanpa adanya penghentian Ini merupakan balapan terbaik kami sejauh ini saya sangat menikmati keseluruhan sprint Kata Luca Marini yang finish 15,430 detik dari pemenang balapan Jorge Martin dari Ducati Yang mencatatkan putaran balapan tercepat Honda 0,796 detik dari yang terbaik oleh Miguel Oliveira dari Aprilia pada sprint kemarin Saya menghabiskan sebagian besar waktu di belakang Fabio dan Dijia dan saya termotivasi Saya merasa bisa bertahan di sana sangat memotivasi untuk memiliki kecepatan ini Dan ini menegaskan cara kami harus bekerja Inilah yang kami butuhkan setelah air pekan yang solid di Asen Saya lebih banyak beradaptasi dengan motor dan kami melihat kemajuan ke depan Tentu saja kami banyak harus dilakukan Namun penting untuk menikmati momen-momen ini Dan melakukan apa yang kami bisa besok Rekan tim di AFC Air Honda, Zwan Zarko dan Takaki Naga kami menjadi pembalap Honda terbaik berikutnya Di rutan ke-17 dan ke-18 diikuti oleh Wildcar Stephen Bradle ke-19 Dan terakhir rekans tim Marini, Zwan Mir Mir telah mengalami kesulitan untuk menemukan hasil setup pada air pekan Dan finish satu tempat lebih rendah Dari saat dia memulai di urutan ke-21 Luca Marini mulai klop dengan motor Jadi Honda tercepat Pembalap Repsol Honda Luca Marini hanya finish ke-15 dalam sprint race MotoGP Jerman pada Sabtu 6 Juli 2024 kemarin Tapi posisi ini adalah yang tertinggi dibandingkan pembalap Honda lainnya Dua alisir Honda Zwan Zarko dan Takaki Naga kami menyelesaikan sprint di posisi ke-17 dan ke-18 Sementara itu Stephen Bradle yang melakukan Wildcar dengan high receive finish ke-19 Dengan rekans tim Marini sendiri Zwan Mir finish ke-21 Adaptasi Marini dengan motor Honda perlahan semakin membaik dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif Walau masih jauh dari kompetitif Tapi Marini sangat senang dengan kemajuan seperti ini Ini adalah balapan terbaik kami sejauh ini Saya sangat menikmati seluruh sesi sprint kata Luca Marini dengan senang Sebagaimana rilis resmi HRC Saya menghabiskan sebagian besar waktu Dengan balapan di sana dan bertahan di sana Kecepatan ini benar-benar memotivasi saya dan menegaskan cara kami bekerja Saya lebih beradaptasi dengan motor Inilah yang kami butuhkan setelah efekan di Asen Dan kami melihat kemajuan ke depannya di centering Tentu saja masih banyak yang harus saya lakukan Tapi penting untuk menikmati momen-momen ini Dan melakukan apa yang kami bisa besok Harap Luca Marini Sementara Zwan Mir menyelesaikan sprint di posisi ke-21 yang sulit Hari ini saya melakukan penyelamatan terbaik di tikungan 1 Luar biasa dan saya harap bisa Menemukan gambarnya Ini hal yang positif dari hari ini Perasaan kami tidak begitu indah setelah mencoba sedikit bereksperimen Setelah hari Jumat yang berat Tetapi itu bukan cara yang tepat Kami terus bekerja ini benar-benar hal yang terpenting Apa yang harus kami lakukan dalam situasi kami saat ini Malam ini kami akan memeriksa data orang lain Dan mengubah pengaturan kami untuk hari Minggu Demikian kata Zwan Mir menjelaskan Balapan utama MotoGP Jerman sudah berlangsung hari ini Dan Luca Marini sudah menyelesaikan balapan hari ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!